Old Shanghai yang berada di Cakung, Jakarta Timur menjadi salah satu lokasi yang disiapkan Pemprov DKI untuk merayakan pergantian tahun baru 2023. Pantauan wartakotalev.com pada Sabtu 31 Desember 2022 sekira pukul 21 waktu Indonesia Wagen Barat, pengunjung telah memadati Old Shanghai. Sebelum masuk, mereka tampak berfoto di depan Old Shanghai yang terdapat kelap-kelip lampu pohon natal. Tak hanya itu, bangunan dan ornamen bernuansa Cina membuat menarik minat pengunjung untuk berfoto, baik di luar maupun di dalam. Adapun Old Shanghai tidak menetapkan tarif masuk, pengunjung hanya melakukan scan aplikasi peduli lindungi di pintu masuk. Tampak berbagai tenan, makanan, minuman hadir untuk memeriakan pergantian malam tahun baru. Ada yang menjual bakso, sate hingga kopi. Mayoritas makanan yang dijual adalah makanan non-halal. Hampir semua tenan tidak menerima pembayaran tunai, melainkan berupa kartu debit, kredit, atau QR, namun ada juga yang menerima uang tunai. Selain itu, pengunjung ada yang hanya sekedar duduk-duduk di bangku yang tersedia untuk menunggu pergantian tahun. Perayaan tahun baru ini di Old Shanghai dimeriakan dengan live musik hingga DJ performance. Ahmad Ghazali, selaku Kasudin Paragraf Jakarta Timur, mengatakan Old Shanghai adalah salah satu destinasi baru yang ada di wilayahnya. Pak, izin Pak, mohon aja Pak, terkait pergantian malam tahun baru di Old Shanghai ini seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, pertama ini adalah anjatan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk membuat sebuah kegiatan menutup tahun 2022 dan menyambut tahun 2023. Semua lima wilayah kota itu menelenggarakan kegiatan malam pergantian tahun ini dan untuk Jakarta Timur kita dimilih di Old Shanghai, salah satu destinasi baru yang ada di Jakarta Timur. Dan ini sebuah kolaborasi antara manajemen Old Shanghai dengan pemerintah kota Jakarta Timur dalam hal ini sungguh dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kota administrasi Jakarta Timur dan juga sungguh dinas kebudayaan. Kita berkolaborasi menampilkan hiburan bagaimana bisa memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, optimisme untuk menyambut tahun 2023 yang lebih baik. Oke, nah untuk hiburannya di sini itu ada apa saja sih Pak? Ada beberapa hiburan. Pertama tentu saja karifan lokal tentang seni budaya betawi. Tarian sudah ditampilkan tadi oleh Sudir Kebudayaan Jakarta Timur. Kemudian juga penampilan grup-grup band dari sumguh dinas pariwisata juga ditampilkan. Kemudian juga ada grup musik tersendiri dari Old Shanghai Management juga akan ditampilkan. Dan kemudian juga ada menjelang penutupan malam tahun barunya ada grup khusus DJ. Dan kemudian juga di pukul 00 nanti kita akan bersama-sama meniup trompet. Oke, artinya berarti tidak ada penyalan kembang api di sini ya Pak? Iya, iya. Di sini tidak ada, ya tidak ada apa namanya, pesta kembang api. Oke, nah untuk kuotanya sendiri di sini untuk berapa orang sih Pak? Kalau di sini sebenarnya ini kan tempat ini memang satu tempat yang baru, destinasi baru di Jakarta Timur. Banyak mereka setiap malam minggu juga banyak pengunjungnya. Untuk malam ini di malam tahun baru sekitar 750 sampai 1000 orang ya Pak? 7,5 sampai 1000 ya Pak? Kalau untuk saat ini perkiraan berapa orang sih Pak yang sudah? Ini sekitar 1000 orang. Sudah 1000 orang ya Pak? Oke. Siap. Terima kasih ya Pak. Selamat menikmati.